Oke Bapak Ibu, kita pada kesempatan ini kita akan membahas ya topik kita hari ini adalah bagaimana pengendalian penyakit ya Seperti percak daun pada tenaman jahe ya, percak daun sebagai momok dalam pertanian jahe ya, biasanya begitu apabila tidak ditangani dengan sejak dini nanti akan menimbulkan namanya gagal panen ya Jadi tips kita ini bagaimana caranya tindakan-tindakan sejak dini, apakah yang harus dilakukan ya, sebab itu jangan kemana-mana Bapak Ibu, begitu terus dengan kita, oke Oke dalam budidaya jahe pada musim hujan ya, biasanya akan namanya datang penyakit ya, seperti momok dalam pertanian jahe adalah percak daun Bercak daun biasanya itu tumbuh karena ada namanya jamur ya, karena jamur ya, jadi perkembangan jamur ini atau namanya bercak kuning pada tanaman jahe Biasanya itu tertular oleh namanya udara atau kebusan udara, itulah namanya pertindahan ya Jadi sejak dini kita lakukan namanya pengendalian ya, yang pertama sebenarnya adalah bibitnya sebenarnya Bapak Ibu ya, pakailah bibit yang sehat ya, janganlah namakan bibit yang abal-abal Bapak Ibu Yang kedua adalah jarak tanam, jarak tanam usahakan yang bagus Bapak Ibu ya, biasanya jarak tanam adalah 30-40 cm ya, supaya mengendalikan namanya penyakit tadi Untuk menjaga namanya kelembapan dan tubuh di sekitar tanaman kita Nah, jamur yang berkembang biasanya adalah jamur yang suka dia di tempat yang lembab Nah, jadi oleh-oleh jarak tanam tadi, maka sinar matahari akan masuk ke dalam sehingga jamur tidak berkembang Bapak Ibu Nah, itu kira-kira ya, itulah tujuan namanya, apa istilah kata, jarak tanam Bapak Ibu ya Hal yang ketiga dalam pertanian jahe adalah ini, usahakan dry nasinya ya, dry nasi atau airnya, usahakan lancar ya, jangan sampai tergenang Bapak Ibu Itu juga dapat menyebabkan namanya datangnya penyakit ya Oke Bapak Ibu ya, misalnya ada bercak daun apabila skala kecil seperti ini ya Bercak daun seperti ini, sebenarnya kalau skala kecil bisa sebenarnya langsung diambil ya Langsung diambil dan juga langsung di isolasi atau di istilah kata dibakar lah atau bagaimana Yang penting dimusnahkan lah, itulah prinsipnya Bapak Ibu ya, secara langsung lah ya Bapak Ibu ya Secara yang kedua adalah bisa juga menggunakan pesticida namanya pesticida nabati Oke, bagaimana caranya? Langsung saja ya, gini dia Oke Bapak, bahan yang kita gunakan adalah ini adalah apa ini? Ini adalah menurunkan daun tembago ya, daun tembago ini sangat bagus untuk mengendalikan bakteri dan juga penyakit jamur ya, ini sangat bagus Jadi prinsip kita adalah pengendalian Bapak Ibu ya, jangan sesudah datang penyakit bahwa kita semprot Itu istilah kata sudah salah ya, dalam metode organik ya, kalau kita itu sebaiknya kita mencegah ya Oke Bapak Ibu Bahan yang kedua adalah ini Nah ini adalah namanya, kalau tidak salah, bawang putih ya Bapak Ibu ya Jadi bahan dua inilah, saya kira cukup bermanfaat dan cukup efektif ya, bagaimana kita juga saling pengalaman kita di lapangan ya Jadi langsung saja ya Kita pakai dosis 1 banding 10 Bapak Ibu ya Nah dosis 1 banding 10 dan juga intervalnya, apabila musim hujan kita buat interval 5 hari atau sekali dalam 5 hari Bapak Ibu ya Apabila musim kemaru ya 7 hari ya Ini aja Bapak Ibu, kita kombinasikan dosis 1 banding 10 ya Nah ini aja Oke Kita aduk Jadi kita juga ada menggunakan media polybag Bapak Ibu ya, ini dia media polybag dan juon funcional Sujuan jenis sebenarnya untuk pemanding aja Mana yang bagus nanti konvensional atau menggunakan polybag Nah itulah Ini dia Kita aduk kita ya Ini cukup Cukup subur dan juga Bercak daun juga tidak ada yang terserang ini ya Nah begini aja Bapak Ibu Nah tipsnya sangat mudah dan gampang ya Dan bahan-bahannya juga pasti Mudah dicumpai Nah Oke saya kira begitulah Bapak Ibu Topik kita hari ini ya Jadi ini adalah menggunakan Organik ya Apabila menggunakan kimia juga bisa ya Tergantung kondisi di lapang kita Apabila pakai kimia Pakailah namanya fungisida ya Bahan aktif fungisida Seperti Kalau tidak salah ya Antrakol ya Itu juga bagus untuk mengendalikan Jamur Jadi fungisida lah Kalau kimia ya Jadi kalau organik ya kita ini aja Jadi prinsip organik sebenarnya adalah Pencegahan ya Pencegah Oke Saya kira subsikinlah Bapak Ibu video kita Semoga bermanfaat dan semoga memberi edukasi Bagi para petani kita Oke Supaya Sampai baitnya Supaya